Intro Tersangka pembunuhan kepada korban Elvi Manik yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun. Penangkapan terhadap tersangka dengan inisial IES dipimpin langsung oleh Kaset Reskrim Polres Simalungun AKP Ruzi Guzman di Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Tersangka IES sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Namun atas kesigapan tim Satres Krim Polres Simalungun, pelaku akhirnya dapat dibekuk dan digelandang ke Polres Simalungun. Menurut Kapolres Simalungun AKP Liberti Panjaitan, tersangka IES melakukan pembunuhan dengan motif pencurian. Namun aksi IES diketahui oleh korban Elvi Manik hingga akhirnya tersangka nekat membunuh korban dengan cara dicekip. Elvi Manik diketahui tewas mergang nyawa pada tanggal 20 Desember 2018 silam, dua hari usai kejadian dan ditemukan di saluran irigasi di persawahan. Usai menyaksikan prarekonstruksi, Pahala Simbolon yang merupakan keluarga korban sangat mengapresiasi gerak cepat Polres Simalungun dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap Elvi Manik serta menangkap tersangka. Pahala Simbolon mengucapkan terima kasih kepada Polri khususnya kepada Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Simalungun, Kapolsek Bangun atas keberhasilan mengungkap pelaku pembunuhan pada Elvi Manik. Mulai Kapolda sampai Polres Sampai Polsik Bangun yang sangat bekerja keras sampai terungkapnya. Siapa pembunuh ataupun pelaku dan kami dari keluarga dari Manik mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolda, Kapolres, Kapolsek, beserta jajarannya, beserta stockholder kami sangat apresiasi benar dari keluarga Manik begitu juga khususnya keluarga korban yang sudah ditemukan siapa pelakunya. Kiranya demikianlah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja sama dan terakhir Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton!